Dan guys, apakah kalian tahu mbak-mbak yang barusan ngehujat anak gue itu ternyata adalah istrinya pengabdi negara, seragam coklat. Kok bisa sih istrinya pengabdi negara nggak bijak main sosial media? Mantan istri Dauh Spidi, Yunita Lestari, sempat meradang karena fisik sang anak dihina oleh seorang ibu payangkari. Ibu payangkari itu menyebut anak Yunita Lestari dengan suaminya yang sekarang memiliki wajah yang seram dan belasang anak tumbuh dewasa akan dikucilkan dengan teman-temannya. Atas kejadian itu, ibu payangkari tersebut akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada Yunita Lestari. Hal ini diunggah langsung oleh Yunita dalam akun Instagramnya. Ibu payangkari yang bernama Desti Lariza itu tampak muram dan pucat saat mengakui kesalahannya. Yang meminta maaf karena telah menyakiti hati Yunita dengan mengejek wajah anak bungsunya. Sementara dalam keterangan unggahan itu, Yunita berharap kejadian yang menimpa ibu payangkari ini menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak menggunakan media sosial untuk menghujat terutama pada anak kecil. Diberitakan sebelumnya, mantan istri Dauh Spidi yaitu Yunita tidak terima anaknya dihujat oleh seorang warganet yang juga istri seorang pengabdi negara. Seperti diketahui Yunita saat ini sudah kembali membangun rumah tangga dan telah memiliki anak dari pernikahan tersebut. Mantan istri Dauh Spidi itu pun marah karena fisik sang anak dihina. Lewat akun TikToknya, Yunita terlihat tidak bisa menahan perasaan kesalnya saat mengetahui sang anak dihujat. Bahkan ia sempat menyinggung soal wanita tersebut yang tidak bijak dalam menggunakan sosial medianya. Lebih lanjut Yunita meminta sang polisi untuk menjaga istrinya agar tidak terlalu mudah menghujat seseorang. Gue gak boleh marah kalau anak gue dikatain fisiknya. Sekarang apakah gue gak boleh bawa-bawa instansi lakinya? Harusnya suaminya itu bisa mendidik istrinya. Bijak dalam bersosial media. Selalu ada konsekuensi yang didapatkan dari jari-jari jemari yang tidak dijaga. Masih gak cukup kah kasus Pak Sambo? Kasus yang udah sering viral di mana-mana. Ini istrinya yang berulah ya. Aduh ini suaminya harus jaga banget nih tangan istrinya ya. Supaya gak gampang ngejelekin orang. Kalau enggak instansi suaminya yang bakalan kebawa-bawa. Tadi aku udah buat laporan via telepon sama via DM Instagram. Kalian kalau mau update-annya kayak gimana di Instagram aku ya guys. ke Instagram aku aja. Aku update di Instastory. Sama aku update di Instagram juga. Tadi udah aku tek-tekin tuh semuanya. Dan udah dibalas sama pihak humas polres Cilacap. Jadi nanti kita tunggu ke depannya ibunya ini bakalan minta maaf atau enggak. Kita lihat nanti.